Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Masmur bab 34 ayat 9 sampai dengan 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan baik orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, sebuah pujian berjudul Trust His Heart, mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu melihat kebaikan dan rencana Tuhan di tengah situasi yang penuh kepedihan dan kekecewaan, kita dapat mempercayai hatinya. Karena kita tahu bahwa ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, mengapa banyak orang percaya tenggelam dalam kekecewaan dan membanjiri hadirat Tuhan dengan seribu pertanyaan atas situasi buruk yang mereka hadapi? Karena mereka gagal untuk mempercayai kebaikan hatinya. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan, apapun situasi kehidupan yang kita alami. Tuhan juga mengatakan bahwa ia memiliki rencana yang indah. Namun, bagaimanakah kita dapat memujudkan hal ini di tengah kehancuran hati kita? Tidak ada jalan lain selain mempertajam mata iman kita untuk mempercayai hatinya. Ingatlah, kita hanya dapat mengilas balik masa lalu dan melihat kenyataan hari ini. Namun, hanya Tuhan yang dapat membentuk masa depan. Lihatlah keterbatasan kita dan mulai menggantungkan diri kepada Tuhan untuk segala rancangan kebaikan hatinya di dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan kita adalah sisi kemanusiaan kita. Namun, kekuatan untuk mempercayai hatinya adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah dapat melihat warna-warni pelangi sebelum hujan reda, ataupun keindahan dan hangatnya sinar matahari di ufuk timur sebelum melalui rahasia malam yang sunyi dan pekat. Dengan demikian, yang kita perlukan hanyalah kekuatan untuk menjalaninya dengan memfokuskan iman kita kepada kebaikan hatinya. Mintalah kebijaksanaan hati untuk mengerti dan keterbukaan hati untuk mengenali cara kerjanya di dalam kehidupan kita serta kesabaran untuk menantikan segala rancangan kebaikan hatinya tergenapi di dalam hidup kita. Biarlah waktu-waktu dalam kegelapan justru mempertajam keyakinan iman kita akan kebaikan hatinya sehingga kita mampu menghapus segala pertanyaan dan keraguan yang selama ini membelenggu kita. Kita belajar bagaimana mengubah keluhan dengan iman kekecewaan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku sadar bahwa kadang aku harus menapaki jalan yang kelam. Untuk itu tambahkanlah imanku agar aku percaya kepadamu sebagai pribadi yang penuh dengan kebaikan. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.